Halo semua selamat datang kembali di channel gua Rekayo dan terima kasih sudah mengklik video gua dan sesuai di thumbnail dan sesuai di titel atau di judul gua bakal memberi kalian ini my design world tentang glowy blog ya glowy desain world SSP tentang glowy sebelum lanjut ke video gua punya cuplikan video dan disini gua mau collect lagi ya collect collect gimana sih ngomongnya yaitu pokoknya gua mau collect lagi karena udah ada beberapa yang bisa bikin collect proof David sepertinya contohnya Blueberry ini merupakan gua record video setelah gua upload video di hari setelah gini ya dua hari setelah gua upload video sebelumnya itu disemurred castle bookstone dan ternyata dua hari itu udah laku besar cuy ayo kita lihat penghasilan gua setelah dua hari dari uploadan itu kan kita dua hari sebelumnya tolet 50L aja itu baru profit 50L ayo kita lihat berapa kita dapatkan lagi semoga nggak ngelag ya seperti yang kalian lihat sendiri gua udah mendapatkan profit berapa ini ini tambah 50 kemarin berarti udah 2DL 207 WL 207 WL itu bagus cuy dan kena gua mau pakai WL ini buat beli link lagi karena ada salah satu viewers gua menyarankan untuk beli link di combo link dan disini gua udah bersama adminnya adminnya namanya solin ayo kita langsung aja ke combo link langsung aja gua cari link seperti biasa gua mencarinya yang murah-murah yaitu paling pojok kanan kiri kanan paling kanan demi link gua lakukan daripada gua SB setiap hari ya kan beli link doang tapi restok kagak anjir gua mau restok cuy tapi nggak ada apa gimana sih ya ngomong-ngomong dan disini katanya nanti siang SB cuy jernya gua aman-aman aja dan gua berterima kasih juga terhadap komentar viewers yaitu Ricardo Saputra sudah merekomendasikan ke kombo link karena gua nitling link lainnya dan mungkin gua nitlingnya tapi nggak nih listok ya itu pinter sekali gua ya itu aja mungkin selamat menyaksikan video gua jangan selanjutnya ini ini mungkin beberapa thank you panas banget sih karena event apa pineapple pineapple ini pineapple super pineapple party ya itu karena jadinya kita bisa buang-buang sip sampah yang 201 tuh dan itu itu lumayan lakulah anjir gua kayak ngeduplikat wl dong ada nggak usah buang-buang waktu gua juga pengen waktunya gua singkat langsung aja ke desain world berikut ini dan ini merupakan desain Prama gua desain ini gua bikin semaksimal mungkin dan bagaimana pendapat kalian langsung aja tulis kolom komentar desain ini gua bikin kurang lebih modalnya 115 wl langsung aja kita teliti di setiap satu direct vending itu ada 25 vending dan gua bikin bintik-bintik gitu biar ya gabut dan itu buka juga berhemat dan di bagian tengah ada 10 vending tambahan dan 8 dorling dorling dan di bawahnya sini ada VIP room untuk kalian naifkan dan di atas white door tuh ada storage sistemnya ada di VIP room bagaimana pendapat kalian langsung aja tulis di kolom komentar bagus atau tidak atau keren atau tidak anjir dan ini merupakan bahan-bahannya dan ini merupakan desain world SSP edisi ya glowy blog yang kedua gua dan ini gua bikin dengan modal 124 kurang lebih segitu dan di bagian kirinya itu ada direct vending itu satu vending satu dari vending itu ada 25 seperti biasa 25 vending dan di bagian tengah bagian tengah ada 5 link door dan 24 vending kalian bisa kurang kok kalau kalian mau dan dibawahnya ada storage sama sistem lumayan luas ya dan itu aja mungkin yang gua bisa jelasin mana menurut kalian apakah ini bagus atau tidak apalah ya kalian bikin atau tidak tulis aja di kolom komentar dan ini merupakan bahan-bahannya dan ini merupakan desain gua yang ketiga ini gua bikin dengan modal kurang lebih 110 wl bagaimana murah atau tidak ini karena glowy ya cuy glowy mahal langsung aja teliti di bagian satu dari vending itu seperti biasa ada 25 vending 25 blog dan itu aja di kirinya itu keren ya bintik-bintik juga dan di bagian tengah ada 24 kalian bisa kurangin 24 vending itu dan dibawah itu ada storage yang kecil dan ada enam door link dan ada sistem dan mungkin itu aja bagaimana pendapat kalian untuk desain gua yang ketiga ini untuk kalian bagaimana dengan modal 110 wl worth it dan ini merupakan bahan-bahan untuk buat desain ini dan ini merupakan desain gua yang keempat desain 12 SSP versi Louis blog dan ini gua itu kira-kira kurang lebih gini ya 119 wl itu kurang lebih gua pakai kalkulator juga dan di satu fan satu dari vending itu ada 25 blok seperti tadi dan seperti biasa dan total vendingnya ada 150 maybe dan ada 16 vending tambahan di bagian tengah dan ada storage yang dua tingkat maybe dan ada lima door link sistemnya ada di bagian kanan kiri door door buat masuk SSP nya bagaimana pendapat kalian Apakah kalian tertarik dengan world SSP kali ini tulis aja di kolom komentar dan ini merupakan bahan-bahan untuk bikin world ini ini merupakan desain world SSP gua yang terakhir dan ini yang kelima desain ini kalian bisa bikin dan gua hitung kira-kira modalnya 118 wl cukup wow ya dan di bagian satu deret vending nya itu terdapat 25 vending seperti biasa dan seperti tadi dan itu ada tiga deret ya dan di bagian tengah ada enam vending enam vending tambahan dan empat link door dan di atas white door ada storage yang cukup luas dan kenapa gua bikin kotak ya karena biar nggak kosong aja dan sistemnya gua lupa naruh sistemnya dimana nanti kalian tinggal pasang aja dimana mungkin di storage lebih bagus dan bagaimana pendapat kalian tulis aja langsung di kolom komentar banjiri di komen kalian di kolom komentar gua dan ini bahan-bahan bagaimana desain kelima desain gua yang tadi bagus atau tidak apa kalian berminat untuk download penginya langsung aja kunjungi rikayo underscore di Instagram atau rky underscore desain Instagram juga itu merupakan Instagram buat untuk mengumpulkan png desain desain gua yang udah gua bikin dah gua kontenin dan mungkin itu aja untuk kalian yang pengen request desain blog apa nanti gua bakal bikinin tulis aja langsung di kolom komentar dan di next video video mungkin gua bakal tentang SSP lagi ya 15.000 SSP dan gua bakalan pakai jams juga dah karena gua enggak ada workload yang cuma satu DL2 dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video gua yang lama sekali dan itu aja mungkin sampai jumpa di lain kesempatan gua rekayo cabut dulu sayonara bye bye